Tema yang kita bawa hari itu adalah investigating accessory play. Kenapa kita membawa tema ini? Karena memang seperti yang kita ketahui kalau di Langkawi ini kita bisa menemukan batuan Paleozoic yang menerus dari Cambrian sampai Cretaceous. Dan kita juga melihat bahwa ada fitur-fitur fracture yang kita bisa lihat di Singkapan Langkawi itu juga memang kenapa kita membawa pre-tested play ini sebagai tema karena mungkin khususnya di Sumatra kita sudah mulai fokus ke fracture basement. Jadi kita bisa melihat seperti apa sih fracture di Singkapan di Langkawi dan kita bisa jadikan sebagai analogi juga untuk apa secara dimensi apakah bisa lihat di seismik atau hanya bisa diborol image. Ini adalah outline jadi saya akan menjelaskan sedikit kenapa kita memilih Langkawi kemudian cerita geologinya, statigrafinya seperti apa dan regionalnya dan kita akan juga sedikit sharing mengenai lokasi-lokasi yang menarik secara geologi juga yaitu kilim kita sebutnya sebagai kilim geopark kemudian ada kita sebut ada pulau di bagian satan dari Pulau Langkawi dan juga Cable Car dan Cable Bridge ini adalah salah satu tempat wisata yang menarik juga di Langkawi. Jadi Langkawi ini memang sudah menjadi tempat wisata yang cukup populer di Malaysia. UNESCO sudah mengumumkan ini sebagai geopark pada tahun 2007 ini juga membuat Langkawi menjadi first geopark yang pertama di Malaysia dan khususnya juga di Asia Tenggara. Kemudian secara akses juga ini juga menjadi alasan kita kenapa kita memilih Langkawi secara akses memang mudah bisa diakses dengan pesawat dan juga dengan kapal feri mungkin kalau dari Indonesia, dari Jakarta kita harus transit dulu di Kuala Lumpur sebelum kita terbang lagi ke Langkawi. Nah sedikit cita geologi, jadi kalau kita melihat dari graffiti map kita bisa melihat adanya cursing feature yang berarah barat laut ke arah Tenggara sepertinya kita tahu juga Langkawi ini adalah bagian dari si Bemasu Tiren sama seperti bagian timur dari Sumatera. Jadi memang si Bemasu Tiren ini adalah Tiren yang terakresi dengan East Malaya sekitar Triasic to Cretaceous yang berasal dari Gunwana kemudian juga yang menaik adalah di Langkawi ini mungkin kalau di Sumatera kita tidak bisa melihat batuan yang menerus khususnya batuan palezoik tapi di Langkawi ini kita bisa melihat batuan dari Kambrian sampai Cretaceous. Jadi ini adalah peta geologi dari Pulau Langkawi dari batuan yang paling tua adalah formasi pengin tua adalah formasi Macincang, ini berlokasinya di sebelah barat laut dari Pulau Langkawi ini di mana kita ada cable car dan skybridge kemudian kita juga menemukan setul formation, formasi setul ini yang Autoficient to Silurian ini didominasi oleh Limestone yang kemungkinan memang terkena low grade metamorphism kemudian juga ada single formation yang lebih muda lagi ini didominasi oleh Mudstone dan berdasar literatur ditemukan Dropstone, jadi Dropstone ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai evidence bukti kalau adanya Glacial Deposit karena sekali lagi ini berasal dari Gonwana, jadi Dropstone ini bisa satu indikasi adanya Glacial Deposit di Langkawi ini. Kemudian yang lebih mudah lagi adalah kita sebutnya Chuping Formation, ini juga didominasi oleh Limestone. Jadi free trip kita tiga hari, tiga hari itu bisa dikatakan cukup kita pergi ke beberapa lokasi yang memang menarik secara geologi juga jadi di hari pertama memang kita fokus di pantai Tanjung Ruk dan di Kilim Geopark jadi di sini kita fokus melihat formasi setul dan kemudian di hari kedua kita fokus di daerah selatan kita pergi ke, kita melakukan island hopping di Pulau Singa Besar dan Pulau Dayang Bunting kemudian di hari ketiga kita melihat ke formasi yang paling tua yaitu Macingcang, di sini kita naik ke belkar dan sampai di atas untuk melihat pemandangan yang cukup indah dari skybridge di Langkawi ini. selanjutnya, jadi di hari pertama kita ke Tanjung Rukic naik perahu, kita pergi ke pulau yang disebut Pulau Pasir Panjang jadi ini kita melihat setul formation yang didominasi oleh Limestone kemudian kita melihat ada fitur fracture yang terisi dengan calcite kemudian kita juga ada melihat fosil itu kemudian dari pasir panjang ini kita lanjut kita naik-naik perahu kita sebutnya sebagai mangrove tour ini di daerah Kilim Geopark kita pergi ke Gua Kelawar kita bisa lihat bagaimana bedding ini yang kita bisa melihat opening gua ini yang searah dengan bedding dan dengan fracture itu sendiri dan kita juga melihat adanya selektite selektite yang cukup memiliki pattern yang searah dengan fracture dan bedding itu sendiri dan di sore hari kita mengunjungi key subtrust di sini kita melihat adanya leksiasi dari formasi singa jadi pada hari pertama ini kita sudah ke ketiga lokasi jadi seperti saya katakan sebelumnya dari aspek geowisata kenapa tempat ini menarik karena aksesnya mudah jadi dalam satu hari kita sudah bisa ke ketiga lokasi yang bisa diakses dengan mobil dan dengan perahu next hari kedua ini kita yang tadi saya jelaskan kita fokus di daerah pantai sorry di daerah kepulauan pulau di selatan kita melakukan island hopping jadi di island hopping ini kita pergi ke beberapa pulau kita saat dari dermaga Tanjung Lembung kemudian kita pergi ke pulau dayang bunting dan pulau ular jadi di dayang pulau dayang bunting ini kita melihat chipping formation itu adalah dolomatized limestone kenapa namanya dayang bunting mungkin sudah bisa ditebak ini ceritanya mungkin ini gambar kurang representatif tapi kalau kita lihat dari sisi yang sebaliknya dari arah di belakangnya itu bisa kita melihat seperti wanita yang sedang hamil jadi ada kelihatan kepalanya dan kelihatan perutnya kemudian yang terakhir adalah kita ke pulau ular pulau ular ini kita fokus melihat singa formation kita melihat adanya cross bedding feature di sini kemudian personalit latur juga di pulau ular ini di singa formation ini harusnya kita bisa menemukan drop stone jadi kita sempat keliling-keliling dengan kapal ya untuk mencari drop stone sayangnya kita tidak bisa menemukan drop stone yang merupakan satu indikasi adanya glacial deposit di pulau ular ini nah di hari kedua ini kita juga berdiskusi banyak khususnya tentang fracture basement karena memang kebutuhan juga participant juga ada yang datang dari Indonesia ada juga dari GSM dan Siapex jadi kita memang sharing mengenai fracture basement khususnya fracture basement di Sotis Asia bagaimana dealing fracture basement bagaimana kita melihat fracture density bagaimana kita menganulikan di langkah ini seperti apa sih fracture yang terbuka dan seperti apa fracture yang tertutup karena terisi dengan mineral kemudian di hari terakhir kita ke Gunung Macincang jadi Gunung Macincang ini adalah formasi yang paling tua itu adalah Macincang Formation Gunung Macincang ini ketinggiannya 700 meter di atas permukaan laut jadi kita ke atas itu kita harus naik cable car yang mengarik di sini adalah kita sudah datang di pagi hari sekitar jam 8 tapi ternyata belum beroperasi karena anginnya masih kuat jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah selain aspek geologi aspek keselamatan juga penting yang harus dipertimbangkan di geowisata ini karena selain kita menikmati keindahan alam kita juga harus memastikan kalau kita selamat dan aman jadi ketika pagi hari angin masih kencang jadi belum beroperasi kita harus menunggu sekitar 1,5 jam sampai anginnya sudah agak tidak begitu kencang baru kita boleh sampai naik cable car dan sampai ke puncak dari Gunung Macincang itu sendiri dan ternyata sampai di atas pun kita belum boleh akses skybridge-nya jadi ternyata anginnya juga masih kencang di skybridge sampai kita menunggu sampai jam 12 12 lah baru kita bisa akses skybridge kita bisa foto-foto kita bisa menikmati pemandangan langkawi dari atas skybridge itu sendiri kemudian di hari terakhir setelah kita turun dari Gunung Macincang dengan cable car kita pergi ke Telaga 7 ini tidak jauh dari cable car ini dekat, sangat dekat kita melihat, mau melihat adanya intrusi granat jadi intrusi pada saat kretasius jadi lagi-lagi karena tema kita kita mau melihat fracture jadi kita mau membandingkan seperti apa sih fracture di batuan metasedimen dan batuan granat apakah giga itu lebih banyak secara fracture density-nya atau memang metasedimen itu lebih banyak jadi setelah kita melihat berdasarkan analog di langkawi ini kita sudah melihat beberapa formasi batu gamping seperti setul dan kita melihat memang banyak juga fracture yang ditemukan di batuan metasedimen dan ketika kita melihat intrusi granat ini ternyata tidak sebanyak metasedimen jadi ini juga bisa kita jadikan analog sebenarnya kalau fracture basement itu juga antarasedimen itu juga bisa dijadikan sebagai fracture basement secara kualitas juga juga baik, tidak kalah dengan batuan granat kemudian kita juga di Telaga 7 ini kita juga melihat adanya kontak kontak antara intrusi intrusi granat dengan formasi masing-masing itu sendiri tapi ini tidak kontak yang cukup jelas ini ada kita lihat ada transisi antara kontak tersebut next jadi karena ini temanya geowisata jadi memang banyak aspek harus kita lihat untuk geowisata selain geologi selain keindahan alam itu sendiri kita juga harus melihat dari sisi infrastruktur sekali lagi kenapa Langkawi ini salah satu tempat yang populer karena memang secara infrastruktur memang sudah baik sudah banyak akomodasi hotel bintang 5 resort itu sudah sangat berkembang di Langkawi karena untuk menarik wisatawan banyak jenis wisatawan wisatawan itu ada yang memang wisatawan yang memang petualang yang tidak memikirkan akomodasi hanya ingin menikmati keindahan alam ada juga wisatawan yang mungkin hanya ingin santai-santai seperti ada yang membawa keluarga membawa anak jadi infrastruktur itu cukup aspek yang harus kita perhatikan juga dalam geowisata ini dan di Langkawi ini infrastruktur memang sangat baik sama lagi dengan akses yang mudah kita bisa akses naik pesawat kemudian di Langkawi juga transportasi juga cukup baik dan tidak begitu besar satu hari itu kita bisa cleaning pulau-pulau Langkawi lah ibaratnya gitu dan lagi-lagi juga aspek safety juga kita harus pertimbangkan khususnya kalau kayak cable car ini memang memang angin yang rincang ini memang kita harus lihat kalau memang rasanya tidak tidak begitu safe dan belum bisa beroperasi dan yang terakhir ketika kita sudah punya geologi yang menarik terus keinginan alam yang menaik dan kita dengan akomodasi infrastruktur yang sangat baik barulah wistawan dia akan tertarik untuk datang dan itulah kenapa Langkawi ini memang menjadi salah satu tempat yang populer di Malaysia dan ya next jadi apa sih yang yang kita ambil apart from cerita geologi cerita fracture dan pre-tracy play secara geowisata memang tempat ini menarik tapi kita bisa ambil adalah lagi-lagi akomodasi dan akses itu adalah aspek yang sangat penting mungkin kalau kita bandingkan dengan kalau kita mau field trip di daerah Sumatera mungkin kita perlu waktu berjam-jam untuk dari dari kota dan pergi ke kesinggapannya karena aksesnya mungkin terbatas tapi di daerah Langkawi ini memang aksesnya sangat mudah dan kita juga bisa bercerita baik tentang geologi di situ dan restoran itu memang tempat wisata jadi memang sudah well established di ini di Langkawi dan ini juga tentunya akan mendukung perekonomian di di daerah itu sendiri dengan adanya lokal bisnis yang 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 ada di Langkawi dan lagi-lagi ada port jetty highway dan airport dan itu semua akses yang yang sangat memudahkan para wisatawan untuk datang ke Langkawi dan yang paling penting sebagai wisatawan kita harus melihat itu ada tempat yang memang affordable worth it dan dan bersih dan safe dan yang paling penting memang maintenance itu memang hal yang paling sulit kita harus bisa memaintain semua itu supaya wisatawan akan terus datang in the future ya mungkin itu saja dari saya sedikit sharing tentang geowisata di di Langkawi mungkin saya lanjut saya cintanya jawab ya Pak selamat menikmati selamat menikmati